Seorang pria di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat diringkus aparat kepolisian setelah ketahuan mencuri baterai BTS Tower milik PT XL. Selain penangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 4 buah baterai Tower seharga 16 juta rupiah. Fajar 33 tahun, pelaku pencurian baterai BTS Tower milik PT XL ini hanya bisa pasrah sambil tertunduk malu saat digelandang petugas ke ruang pemeriksaan Polres Polewali Mandar. Pelaku sendiri merupakan mantan karyawan PT XL yang bertugas sebagai operator dan teknisi. Ia ditangkap anggota Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar saat hendak menjual baterai Tower hasil curiannya di wilayah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 4 buah baterai Tower seharga 16 juta rupiah. Kepada polisi, pelaku beralasan nekat mencuri baterai pemancar milik PT XL itu lantaran sakit hati setelah dipecat sebagai karyawan dan dicacimaki oleh mantan pimpinannya. Baterai berukuran raksasa itu diangkut menggunakan mobil. Saya kira-kira bagaimana? Dipecat dari tempat kerja atau bagaimana? Sebelumnya Pak belum dipecat Pak. Saya dikata-kata yang berubah. Terus? Terus saya dikasih keluar dari grup. Ya. Buat jalan di selera ewa, masih di grup. Saya telah masih di Makassar kerjanya Pak. Seminggu yang lalu, ya tepatnya pada tanggal 6 September 2018, kami menerima laporan bahwa telah terjadi pencurian AKI ya. AKI milik tower, salah satu tower milik PT XL yang ada di Kabupaten Poliwali Mandar, tepatnya di Kecamatan Poliwali, Kabupaten Polman. Kasus pencurian ini telah ditangani aparat kepolisian Polres Poliwali Mandar, sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka langsung dijebloskan ke sel tahanan. Ia dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Poliwali Mandar, Huzer Zainal, Ainyus, melaporkan.